Engkau yang menentukan dimana kami ditempatkan. Kami mau taat dan setia kepada Raja kami, kepada Tuhan kami, sumber kehidupan dan sukacita kami. Ajari kami setia dengan panggilan kami ya Tuhan. Sesuai dengan panggilan dan pemilihan Tuhan atas kehidupan kami. Ajari kami taat selalu pada perintahmu. Tuntun langkah kami roh kudus sehingga keluarga saat terdu bersama tidak ada satupun yang salah jalan salah langkah. Kalau ada diantara kami yang sudah sempat salah jalan salah langkah sekarang berada di lubang. Keluarkan kami dari situ Tuhan sebab kau adalah Allah yang murah hati sumber pertolongan umatnya. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Semunyikan hamba di balik salibmu. Dari situ hamba berkorba. Dalam nama Yesus. Amen. Puji Tuhan. Saya terbeban sekali hari ini bicara tentang profesi Anda dan pekerjaan kita semua. Sebab profesi kita itu ternyata adalah aset kerajaan Allah. Kecuali jikalau kita melakukan sesuatu secara ilegal. Kalau karir kita itu adalah vulgar dosa misalnya kita melakukan sesuatu yang jelas-jelas menentang firman Allah. Tapi jikalau karir kita baik-baik saja sesuatu yang halal ingatlah bahwa itu adalah panggilan Allah dan juga pekerjaan kita itu adalah aset bagi kerajaan sorga. Taukah Anda bahwa Tuhan itu tidak ada keisengan? Itulah artinya tidak ada pertukaran bayangan. Berarti gak ada yang namanya Tuhan itu kebetulan taruh kita di situ. Di mana Anda ditempatkan itu titah. Itu titah raja. Siapa raja atas hidupmu? Siapa raja atas hidup kita? Ya raja di atas segala raja. Jangan pernah berpikir bahwa oh pendeta saja panggilan yang berkenan. Siapa bilang? Itu cuma beda aja panggilannya. Tetapi yang memanggil sama. Dia memanggilmu kudus. Kudus itu bukan berarti suci gak pernah berbuat dosa. Kudus juga bukan berarti sempurna. Kudus itu artinya set apart bagi Allah. Atau dipisahkan untuk tugas khusus. Apa tugas khususmu dalam profesimu? Dalam pekerjaan kita. Seorang mahasiswa, apa tugas utamanya? Ibu rumah tangga? Atau karyawan? Profesional kerja? Atau bahkan owner of a company atau pemilik sebuah bisnis? Tuhan tidak mengukur kita berdasarkan takaran miskin kaya, berapa banyak harta di mata Tuhan. Semua kita itu miskin. Termasuk konglomerat. Di mata Tuhan semua melarat. Itu cuma tinggal gini aja loh bedanya. Yang punya sedikit dan yang punya lebih sedikit. Bagi Tuhan itu cuma begitu. Karena gak ada di antara kita yang punya banyak. Buktinya nyawa aja masih utang sama Tuhan. Jadi mari kita sekarang melihat dari perspektif ini supaya kenapa? Supaya bukan hanya supaya kita dapat berkat. Karena saya rasa berkat bukanlah yang kita tuju. Tapi supaya kita menjadi berkat dan hati kita diberkati oleh Tuhan. When your heart is blessed, hatimu diberkati. Anda akan menemukan sukacita dalam pekerjaan Anda. Itu kan judulnya hari ini. Menemukan sukacita dalam pekerjaan kita. Mari kita baca sekarang ayatnya di pengkorba fasal 3 ayat 9 sampai 15. Saya bacakan dulu ya semua lalu saya akan bahas ayat per ayat seperti biasanya. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjeri payah? Aku, kata Salomo, telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeri payahnya itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Kita mulai dulu ayat 9 ya. Sekarang kita bahas satu persatu. Menemukan sukacita dalam pekerjaan kita dalam konteks profesi. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjeri payah? Kalau kita pikir-pikir lagi ya, kenapa kita kerja begitu keras ya? Kalau kita tidak punya tujuan yang kekal. Pertanyaan berikutnya adalah, Kenapa orang yang mengaku tahu tujuan kekal, kerjanya asal-asal? Kok lucu ya? Saya rasa dua-dua salah ini. Ada orang yang workaholic, mati-matian. Tapi motivasinya tidak bersih. Motivasinya bukan untuk memuliakan Tuhan. Lalu untuk apa? Untuk sesuatu yang fana. Fana itu artinya bukan hanya sementara, tapi sia-sia ujungnya tidak akan membahagiakan. Kita mau makan semahal apapun juga, besok lapar lagi. Dan kemarin makanan itu hanya jadi memori. Sudah tidak ada perasaannya, sudah tidak ada efeknya bagi kita. Dan kita sudah lupa. Janganlah kerja untuk sesuatu yang fana. Sehingga Salomo, raja paling kaya, si anak Daud ini yang memerintah di Yerusalem. Dia ini sudah mengeksplorasi semua kenikmatan dunia. Dan dia juga mengeksplorasi seluruh hikmat. Anggaplah Salomo itu pengalaman dia ya. Itu ditumbalkan agar kita bisa belajar. Orang pandai, orang pintar, dia harus belajar dari kesalahan orang lain. Jangan belajar ketika kita sudah kesandung. Ngapain buat apa kita mempelajari sesuatu setelah sakit dulu. Jadi mari kita simak perkataan orang yang paling sukses menurut versi dunia. Di ujung hayatnya pengkotba ini waktu dia di masa tua. Salomo berkata, apa ya untungnya pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjeripayah? Untuk apa semuanya ini? Jangan sampai kita berakhir nanti keceleh di akhir hidup itu. Di akhir hayat kita berkata, what have I built? What difference have I made? Apa yang sudah aku bangun? Perbedaan apa yang telah aku adakan di dunia? Dengan ada dan tidak adanya saya di bumi itu bedanya apa? Kalau cuma hanya untuk menimbun harta atau nama. Toh orang akan lupa. Coba masa kita masih bahas orang yang sudah mati? Udah jarang. Kita gak bahas orang yang sudah meninggal dunia. Kalau kita cinta, kenapa sedih? Tapi kalau kita kurang kenal, gak kita bahas lagi. Karena sudah gak relevan. Dunia ini kan bergulir cepat ya. Apalagi sekarang zamannya media, media sosial. Satu hal jadi topik viral. Besok udah gak lagi. So why you work for your name? Toh suatu hari kita akan dilupakan. Dari tempat di tempat dimana kita berdiri itu gak akan ingat lagi. Salomo bertanya, apa untungnya ya pekerja dari semua yang dikerjakannya dengan berjeripayah? Salomo belum tahu nih. Karena dia gak tahu masa depan karena belum terjadi. Dia kan tua, tapi belum mati. Nanti dia akan serahkan pekerjaannya itu di tangan Rehabeam. Day one ya, hari pertama dia memerintah. Langsung hartanya Salomo, sisa separuh. Itu kayak yang kita kerjakan, usahakan seumur hidup itu di tangan anak kita. Tapi kita gak siapkan baik-baik. Lalu dia habiskan di meja judi. Kita itu berkeringat seumur hidup, harta tinggal setengah dalam waktu sehari. Dan baik suci pun dirobohkan. Baik suci yang begitu super indah. Jadi gak heran ayat 9 ini dia pekat. Dia sudah merasa ini, sudah punya firasat. Untuk apa ya? Aku kerja semuanya ini. Ayat 10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melahkan dirinya. Ayat 10 ini, ini adalah versi negatifnya. Tapi bagi kita, di ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kelebihan orang-orang yang hidup di perjanjian baru. Kita tahu sorga neraka. Karena kita sudah tahu, kita sudah menerima Injil Yesus Kristus. Yesus sudah lahir, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Jadi kita tahu kita akan kemana. Kekekalan dalam hati Salomo hari itu hanyalah berupa suatu pertanyaan yang dia tidak bisa jawab. Dia merasa suatu kekekalan ini, kekekalan yang dia rasakan di hatinya justru menyiksa dia dengan suatu rasa penasaran. Kalau hidup itu hanya sampai begini saja atau sampai mati lalu kemudian tiada lagi. Untuk apa ya semua ini? Tapi di perjanjian baru, sisi koin yang sama satunya, kita tahu bahwa ada upah di sorga. Anak sekolah minggu pun mengerti. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Ini lagu lucu, lagu sekolah minggu. Tapi Salomo pun enggak tahu ini. Ini lagu kalau dinyanyiin perjanjian lama bisa jadi pewahyuan terbesar zaman itu. Jangan remehkan lagu sekolah minggu. Lagu ini penuh dengan wahyu. Bukan kita cari upah ya, masa sampai sorga kita masih maunya profit melulu. Bukan, upah di sorga itu artinya. Kalau kita mati, kita enggak mati. Kita itu hanya meninggalkan dunia. Dan semua jeripaya pekerjaan dan makna hidup kita itu akan Tuhan reward di sorga nanti. Alias diakui sama Tuhan. Akan ada orang yang menjabat tanganmu dan berkata thank you. Karena injil yang kau bawa dalam hidupku, aku tidak binasa. Sekarang aku di sini, di dalam rumah Bapak. Ada kan tanya, kapan ya? Ingat enggak kamu tanggal itu? Kamu ajak aku ke gereja. Jadi hidup kita enggak sia-sia? Ada sesuatu di hidup yang fana ini kita bawa dan diakui secara kekal. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku puji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di sorga. Ini yang membuat Salomo penasaran. Untuk apa ya? Karena dia enggak lihat sorga. Di perjanjian lama belum ada pewahyuan tentang afterlife. Ada samar-samar. Kalau Anda baca di Mas Murnya Daud, papanya juga ada berkata. Dan aku akan diam di rumah Tuhan selamanya. Dia ada rasa lah, ada feeling lah. Tapi Tuhan belum wahyukan. Tapi dia ada semacam firasat. Pasti ada something more, something beyond. Ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang lanjut. Tapi dia enggak bisa bahasakan. Ke Allah sama sekolah minggu. Makanya Yesus berkata, Yohanes Pembaptis ini, dia adalah nabi terakhir perjanjian lama. Yang membuka halaman perjanjian baru. Dia mungkin lebih besar dari nabi yang lain. Tapi siapapun yang lahir baru dalam kerajaan Allah lebih besar dari dia. Anak sekolah minggu pun tahu. Ke Allah semuanya nabi-nabi zaman dulu. Mereka hanya firasat, feeling-feeling dan penasaran. Kalau Salomo sih kecampur frustrasi. Karena dia banyak sia-siakan potensi. Apa sih untungnya pekerjaan dari yang dikerjakan dengan berjiripaya? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya bagi kita. Yang tahu bahwa ada upah di sorga. Tuhan melihat pekerjaan yang diberikan. Aku melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia, Anda dan saya. Bukan untuk melelahkan kita. Tapi untuk membuat kita semakin bersuka cita. Katakan amin. Membuat kita semakin happy. Wow. Setiap hari hidup itu excited loh. Saya bergairah. Karena saya tahu hidup itu gak berhenti sampai sini. Saya bersyukur. Saya hidup di era perjanjian baru. Semua pekerjaan saya tidak lagi untuk melelahkan diri. Semua pekerjaan saya saya serahkan ke tangan Allah. Lord, I give all my life to you. Ku persembahkan hidupku kepada-Mu. Dan apapun yang kulakukan. Saya ingat lima jari. I do this for you. Apapun yang kulakukan. Asal, bukan dosa. Atau sesuatu yang tidak halal. Selain itu, apapun yang kulakukan. Saatku melakukan ini untuk Tuhan. Hidupku penuh sukacita. Dan aku bisa menemukan sukacita dalam pekerjaan saya. Bukan untuk melelahkan diriku. Tapi justru untuk memberi makna kepada kehidupan yang sementara. Karena itu, there are two sides to this. Ada dua sisi dari koin ayat 10. Sisi perjanjian lama, samar-samar. Karena gak tahu, lelah aku. Sisi perjanjian baru, aku tahu. Haleluya. Untuk semua yang Tuhan embankan di kehidupanku ini. Kupergunakan untuk kemuliaan namanya. Berikan kepada aku nilai kekal Tuhan dalam hati. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ad 11. Bahkan masa susah pun saya bisa melihat tujuan Allah. Kesengsaraanku tidak akan disia-sia. Bahkan ada ayat berkata, barang siapa menderita bersama dengan Kristus, akan memerintah bersama dengan dia. Wow! Tuhan bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan mereka pun akan dimuliakan bersama dengan dia. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Setiap musim kehidupan, pasti ada nilai kekalnya. Jadi kita gak perlu mengeluh kalau our job is tough. Bahkan ayat firman Tuhan lainnya berkata begini dalam surat Paulus. Kesengsaraanmu itu mengerjakan kemuliaan yang kekal. Kesengsaraan kita sekarang itu tiada artinya, tidak seberapa dibandingkan kemuliaan yang akan dinyatakan. Paulus pun menganggap bahwa memikul salib dalam pekerjaannya, dia pendeta, dia pengkotbah rasul pemberitaan Injil. Dia juga bapak gereja. Dalam segala sesuatu yang harus dia alami bahkan disesah. Dia berkata, ini semua ada poinnya. Semua ini akan mengerjakan kemuliaan kekal. Ini gak ada artinya nanti dibandingkan kemuliaan yang akan dinyatakan. Bahkan Petrus pun berkata, rasul Petrus, rasul lainnya. Dia juga menulis begini, bahkan sama kota kebenaran disediakan. Wow, saya gak tahu sih upahnya sebenarnya seperti apa. Saya ikut Yesus itu gak punya profitable heart. Hati yang cari profit, enggak. Tapi saya mengerti keadilan Tuhan. Kekekalan itu artinya keadilan. Tuhan tidak akan sia-siakan setiap pengalaman hidupmu. Karena itu jangan kau mengeluh kalau your job is tough. Waduh bosku ini. Jahatnya orang Kristen lagi. Yaudah jangan ikut-ikutan. Kristennya dia merek begitu, Anda tentukan merek sendiri. Yang penting kan tanggung jawab Anda pada Tuhan. Nanti kalau mati kan setiap orang menghadap sendiri. Masa lewat bosnya dan sebagainya, jangan saling menuding. Masing-masing akan menjawab secara pribadi. Kalau Anda menderita karena Anda berbuat dosa, berbuat salah, tidak ada glory. Perjanjian baru dengan jelas mengajarkan itu. Tapi kalau kita menderita karena kebenaran, anggaplah itu suka cita. Anggaplah itu adalah glory atau kemuliaan Allah sedang bekerja di dalam hidupmu. Jadi bahkan sampai masa-masa sulit pun ada intinya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Orang yang punya kekekalan dalam hati gak akan mudah patah semangat atau putus asa. Karena dia itu long haul, pikirannya itu jangka panjang. Makanya itu saya gak percaya. Kalau ada orang mengklaim dia tahu, oh aku sudah diselamatkan. Suatu hari aku akan masuk ke sorga. Tapi orang itu kerjanya asal-asalan. Berarti dia tidak menghayati arti kekekalan. Kekekalan itu sekarang sudah masuk dalam setiap aspek hidup kita. Bahkan waktu kita masih dalam darah daging, ini yang namanya debu belum kembali menjadi debu, tanah belum menjadi kembali tanah. Di dalam tubuhku yang fana ini, I will glorify God with my body. Aku akan memuliakan Allah dengan badanku, dengan tubuhku. Apapun yang kulakukan, I do this for you. Aku akan lakukan ini untuk Tuhan. Gak mungkin akan asal-asalan. Apapun yang kita kerjakan, kekekalan itu akan memenuhi. Dia akan meresapi. Dia akan masuk dalam setiap aspek kehidupan kita dan menjadi motivasi tertinggi. I'm doing this for him, aku melakukan ini untuk dia. Menderita pun, tahan banting, atau bertahan di dalam tekanan, tetap untuk Tuhan. Aku gak balas kejahatan dengan kejahatan. Tampar pipi kiri, kukasih pipi kanan. Tampar pipi kanan, kukasih pipi kiri. Aku lakukan itu demi Yesus Kristus. Dalam pekerjaan kita, pasti kita sungguh-sungguh kalau ada kekekalan di dalam hati kita. Pasti kita takut mencuri. Pasti kita takut korupsi. Pasti kita takut malas-malasan. Bukan karena takut hukuman. Saya tidak mau sia-siakan kekekalan. Everything I do here, apapun yang kulakukan di sini, tidak kulakukan itu ngefek sampai suatu hari di hidup kekalku. Karena setiap orang akan diadili sesuai dengan pekerjaannya dan perbuatannya. Dan setiap orang akan mendapat upah sesuai dengan perbuatannya. Itu kitab wahyu. Itu bukan kata manusia, bukan filsafat. Itu firman Allah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Meskipun demikian, hari per hari kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita diajari untuk bergantung pada tuntunannya. Ayat 12, Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka terdengar pesimis. Padahal ayat 12 ini penuh dengan kedalaman. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka. Ini Salomo tidak menyarankan untuk kita itu pesta pora dan foya-foya. Maksudnya gini loh. Salomo berkata, ada baiknya kita juga secara sengaja. Dengan cara yang bijaksana, kita menikmati kehidupan kita. Karena kita tahu kita hidup di dunia ini sementara. Jangan kita itu abaikan kebutuhan orang-orang yang kita cinta. Sebab suatu hari kita tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Waktu kita mati, gembala agung yang akan memenuhi. Saya bisa care untuk anak-anak saya sekarang di dunia. Karena saya papanya, papanya satu-satunya. Suatu hari kita semua waktu bertemu di sorga, bapak di sorga satu-satunya. Kalau saya mau jadi papa itu di sini sekarang. Bukan di sana. Saya tidak tahu ya. Hanya Tuhan yang tahu, jangan spekulasi. Paling-paling kita cuma dapat hin atau cuma dapat bocoran waktu Yesus dibangkitkan. Yesus kan umur sekian. Apakah itu berlaku untuk setiap kita? Saya tidak tahu. Tapi apakah nanti kita di sorga semuanya seusia? Kita semua jadi muda yang pastinya ya. Dengan semua cacat, celah kita gak ada. I don't know sih. Pasti gak ada air mata. Gak ada kesedihan, gak ada dosa, gak ada setan. Kalau mau jadi papa, di sini aja. Mau nikmati sungguh-sungguh, menjadi orang tua yang penuh kasih pada anak-anaknya. Now is the time. Jangankan sebelum mati, sebelum tua kalau bisa. Mau cinta sama istrinya? Mau cinta sama suaminya? Sekarang. Ini meskipun nanti suatu hari di sorga, hubungan kita pasti ada samanya. Tuhan itu adil. Pasti ada friendship yang kontinu. Pasti ada suatu persahabatan, kedekatan, keintiman. Kan bukan soal seksualitas saja. Keintiman itu bicara tentang keakrapan. Itu pasti kita bawa lah. Gak mungkin kita di sana itu saling cuek-cuekan. Sorga bukan tempatnya demensia. Orang demensia sembuh di sana. Udah gak ada lagi gitu-gitu. Sorga bukan tempat orang pikun. Sorga itu berada di dalam kemahatauan Allah. Berarti kita pasti ada kecipratannya. Meskipun hanya Tuhan yang mahatau. Tapi, dengan jelas Alkitab memperingatkan Yesus sendiri yang berkata, suatu hari mereka gak akan hidup kawin dan mengawinkan. Tapi seperti malaikat. Mau jadi suami yang betul-betul loving to his wife? Now is the time. Now is the time. Sekarang waktunya. Mau jadi istri yang sungguh-sungguh, care banget sama suaminya. Sekarang, ibu-ibu, jangan tunggu nanti. Semoga ini mengajar kita sesuatu ya. Saya coba menjelaskan sesuatu yang sebenarnya tidak mudah tentang kekekalan. Tapi saya coba menjelaskan demikian rupa supaya Anda bisa mengaplikasikannya. ini bukan suruh porak-poya-poya, tapi suruh menikmati hidup bukan dengan berbuat dosa. Dosa itu cuma satu pohon doang yang tidak boleh dijama. Pohon yang lainnya itu silahkan makan. Meskipun di tengah-tengah taman Eden itu ada satu pohon namanya pohon kehidupan. Itu dulu yang dimakan. Kalau bisa baru pohon yang lain, buahnya. Sebenarnya dosa itu overrated. Terlalu terlalu dibesar-besarkan. Sebenarnya siapa bilang menikmati hidup itu harus berdosa. Ada banyak kenikmatan hidup yang dihalalkan Tuhan tanpa harus berbuat dosa. Dan gak melulus selalu bicara tentang ministri pelayanan ke gereja dan berdoa. Monggo silahkan kalau sana mau menikmati semua berkat Tuhan. Itu pun kehendak Allah. Bapak kita itu baik. Mana ada ayah yang kasih kalah jengging anaknya minta roti, kasih batu, kasih ular. Tuhan kasih kita hidup itu pasti kasih kita kenikmatan. Gak semuanya itu semua serba. untuk pelayanan. Enggak. Ada orang yang picik hatinya. Jangan dengarkan. Orang itu gak mencerminkan Tuhan. Kalau kita lihat orang lebih sukses dari kita sebenarnya dimotivasi dengan iri. Cuma dia gak mau mengakui. Lalu dia berkata ah kamu punya ini punya itu. Kasih dong ke fakir miskin. Kasih dong ke semua ini. Kasih dong pelayanan. Kepenginjilan dunia. Jangan dengarkan. Kalau Anda tahu hatimu benar dan hidupmu udah tertib. Anda punya perjanjian dengan Tuhan. Anda sudah punya komitmen tersendiri. Jangan kau dengarkan. Sebab orang itu tidak mewakili Tuhan. Itu nasihatnya adalah nasihat fasik kedengaran meskipun kedengarannya rohani. Itu seperti teman-temannya Ayub yang memberi dia nasihat namun Tuhan tegur nasihat apa-apaan itu. Tuhan tidak suruh kita foya-foya pesta pora. Lalu kita menikmati kesenangan dengan tidak bijaksana tanpa kekang tanpa kendali bukan. Tapi Tuhan juga menentang orang-orang yang iri. Dan Tuhan itu Bapak yang baik. Dia itu kepingin Anda dan saya makan roti minum air jernih. Tuhan itu tidak mau kasih kita kalah jengking. Tuhan itu senang kalau kita itu bisa enjoy hidup kita. Apa yang sah dan apa yang datang dari tahta Bapak untuk you and your family. Please silahkan. Kalau Anda lihat orang yang lebih enjoy misalnya lebih punya banggalah dan bahagialah untuk mereka. Dan kalau Anda merasa Anda lebih sedikit Anda tidak seberuntung mereka ya gak apa-apa. Anda gak usah merasa seperti korban dan belas kasihan mengasihani diri sendiri victim mentality merasa dirinya sepertinya kasihan aku ini. Gak usah. Setiap level itu ada kenikmatannya kalau hatinya itu benar di hadapan Tuhan. Gak usah saya naik ke level itu baru saya bisa super happy. Kamu di level itu aku di level ini. Kita dua-dua unda-undi sebelas-dua belas kok sama-sama super happy. Hati-hati aja dengan keinginan sebab kebutuhan manusia itu sebenarnya kurang lebih sama kok. yang beda cuma apa yang bisa dibeli. Tapi apa yang Tuhan sediakan seringkali for free. Taukah Anda? Kadang-kadang saya melihat orang-orang yang renang di swimming pool yang bagus wow bisa hotel bintang lima gak mudah. Kadang-kadang kalau saya melihat di luar di Indonesia gak tahu masih ada pemandangan gitu misalnya kalau lagi banjir gitu lalu ada anak-anak kampung yang saling berenang-berenang disana wah happy banget. Jalanan raya itu jadi kolom renang free lagi. kan anehnya gak sakit kalau kita nyemplum kita langsung jatuh sakit. Gak sakit loh. Luar biasa gak? Tuhan memberi happiness kepada setiap orang asal orang itu bersyukur. Yang gak bisa beli jangan iri. Yang bisa beli jangan gaya. Nikmati bagianmu sendiri bersyukurlah kepada Allah. Kalau bisa kerja kayak gitu ambisi kita itu adalah maju. Ambisi kita bukan sikut kanan kiri supaya membuktikan diri. Bukan. Silahkan setiap orang harus maju dong. Setiap orang harus excellent dalam pekerjaannya. Tapi bukan untuk gaya. Bukan untuk ngece orang lain. Dan juga bukan ambisius iri aku mau jadi seperti orang itu. Ngapain jadi orang lain? Majukan pekerjaan bukan supaya jadi orang lain. Majukan pekerjaan supaya Anda bisa mempertanggung jawab talenta kepada Tuhan. Satu jadi dua. Dua jadi empat. Lima jadi sepuluh kota. Supaya Anda bisa memuliakan Allah. Saya coba urusi dulu di bidang motivasinya. Lanjut lagi ya ayat yang ke tiga belas dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. It's a gift of God. Gift from God. Dari Tuhan. Pemberian Allah. Cuma katakan pemberian Allah. It's so beautiful pemberian Allah. Saya kadang-kadang kalau bicara dengan Jumat tertentu saya berkata wah kamu saya doakan supaya sukses. Kalau kamu sukses cukup I'm happy for you. Itu suksesmu. Itu adalah keberhasilanmu. Gak apa-apa ya Pastor Philip kami untuk upgrade ini dan itu. It's okay. Itu hakmu. itu hakmu. Setiap kita itu punya rejeki sendiri-sendiri dari Tuhan. It's your right. Gak apa-apa. Asal kita selalu ingat perintah Tuhan dan kita memperhatikan sesama kita. Udah itu aja. Ayat 14 Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan dia. Lihat itu. Gak bisa ditambah gak bisa dikurangi. Tuhan itu jepit kita dan sudah corner kita memojokkan setiap orang itu pada level yang Tuhan izinkan dan menguji hatinya dia bisa menerima gak? Dia bisa bersyukur gak? Baru Tuhan tambahin. Semua itu akan tetap ada. Yang lebih gak berlebihan yang kurang gak kekurangan Tuhan membuat itu supaya setiap orang humble supaya semua orang itu belajar takut sama Tuhan. Karena semua itu pada hal-hal itu nyawamu tidak bergantung ke situ. Orang miskin, orang kaya sukses kerjaannya ada yang lebih sukses ada yang belum sukses gak bergantung dengan itu. Bergantunglah kepada roh kudus. Yang sekarang ada dulu sudah ada ayat 15 dan yang akan ada sudah lama ada dan Allah mencari yang sudah lalu. Salah satu arti ayat 15 ini kalau dijabarkan banyak sekali cuma satu aja yang saya kasih berkenaan dengan tema adalah semua pengalaman hidupmu yang dulu sekarang dan sedang Anda lalui semuanya itu bisa pada akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk mengajari sesuatu dan untuk mendatangkan kebaikan. Allah selalu mencari yang sudah lalu. Jadi gak ada yang namanya skill kita itu sia-sia kemampuan kita pengalaman kita enggak lah semua itu adalah biaya kuliah. bisnis pernah gagal misalnya orang dalam perusahaan itu pasti nanti bukan hanya untuk bisnisnya itu pasti nanti berguna untuk membantu orang lain jangan masuk ke lubang yang sama. Segala sesuatu di hidupmu itu akan dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dan untuk membangun kerajaannya. Ada orang yang pintar sekali desain-desain arsitek misalnya eh ternyata pada akhirnya dia dipercaya oleh gereja untuk bisa bantu desain gereja. Ternyata pekerjaannya itu berguna untuk kerajaan Allah. Bukan hanya untuk membuat dia sukses dalam profesinya tapi dia bisa melakukan sesuatu di mil kedua. Melakukan sesuatu sebagai ministri atau untuk mengembalikan favor yang dia sudah terima dari Tuhan Yesus. Pastilah semua yang terjadi di hidupmu baik yang baik maupun yang nampaknya buruk semua itu akan Tuhan pakai untuk membangun kerajaannya. Tiga poin Anda bisa catat menemukan sukacita dalam pekerjaan kita nomor satu menyadari bahwa pekerjaan kita adalah pemberian Allah. First of all akui dulu kerjaanku ini datangnya dari Tuhan. Kecuali jikalau pekerjaan Anda ilegal jangan ngaku-ngaku itu bukan dari Tuhan bertopat dan tinggalkan. Tapi kalau pekerjaan itu baik tapi gini Pastor Philip saya itu gak suka pekerjaan saya masalahnya. Karena saya itu saya kepinginnya sih begini saya kepinginnya itu ini mulai idealnya saya ingin punya pekerjaan yang begini begitu. Just in case ya jaga-jaga jikalau if you don't do what you love then learn to love what you do bahasa Indonesianya begini kalau Anda merasa Anda tidak melakukan atau mengerjakan sesuatu yang Anda sukai. Sukai dulu pekerjaan whatever apapun itu. Sukai itu bisa ditambah kok cinta juga kok. Kerja itu kan seperti pernikahan juga. Mau jatuh cinta setengah mati di depan nanti di belakangnya gak setia juga bisa. yang mau drama Korea yang flamboyan lalu ujung-ujungnya selingguh juga juga bisa kalau dia mau. Tapi ada yang masuknya itu dengan komitmen. Tapi tambah hari semakin compatible semakin cocok dan semakin cinta semakin mengasih cinta itu bisa ditambahkan. Ini bukan pesan perjodohan ini pesan pekerjaan. Berarti kalau Anda menyadari pekerjaan dari Allah Anda akan apresiasi menghargai itu. Tuhan akan tingkatkan makin hari Anda makin cinta pekerjaanmu. Itu dia menemukan sukacita dalam pekerjaan kita. Nomor dua menikmati hasil jeripaya kita sebagai berkat daripadanya. Penting punya karun yang menikmati. Dari kerja keras kita itu jangan semuanya itu disimpan melulu tapi juga harus ada yang Anda nikmati bersama dengan keluarga orang-orang yang Anda cinta. Nikmatilah. karun yang menikmati itu adalah motivasi yang dahsyat untuk kita semakin sungguh-sungguh bekerja. Enjoy it wisely. Secara bijaksana nikmatilah. Bijaksana takarannya apa relatif setiap orang harus ngikut sendiri makanya itu selalu merapat dan mendekat pada roh kudus karena dia roh kebenaran dalam hati. Anda pasti akan tahu lebih dari itu tidak serk hatinya sesuatu yang berlebihan Tuhan pasti beritahukan. Ya? Ketiga membangun kerajaannya melalui keahlian pekerjaan kita. Setiap kita itu sesuatu yang bisa kita sumbangsikan untuk kerajaan Allah. Ada orang itu yang punya daya. Ada orang yang punya dana. Ada orang yang punya talenta. Tahukah karunia itu berbeda-beda? Ada orang yang diberikan karunia untuk memimpin. Ada yang karunia melayani. Siapa bilang karunia itu hanya sembilan karunia yang supranatural yang sifatnya manifestasi. Ada karunia-karunia yang saya sebut tadi. Memimpin. Ternyata skill kepemimpinannya di tempat kerja dia terapkan. Cuman di dalam pelayanan beda. Nggak boleh bosi. Tapi kekeluargaan. Tapi ada juga orang-orang yang diberikan kepada Tuhan karunia untuk memberi. Meskipun setiap kita orang Kristen harus punya DNA seorang pemberi. Karena Allah kita adalah Allah yang memberi. Tapi ada orang tertentu yang memang sungguh-sungguh punya karunia khusus di situ. Ya, giver. Entah apa menjadi karunia kita? Belajarlah mengerti bahwa Tuhan menempamu di dunia kerja itu bukan finalnya. Finalnya itu selalu di pekabaran Injil. Selalu Tuhan akan pakai itu pakai ini untuk itu. Minta sama Tuhan kasih daya kasih dana dan talenta kepada kita untuk kita bisa persembahkan. Saya persembahkan saya bisa satu dua bahasa waktu kecil punya sejarah sekolah di mana. Ternyata hari ini berguna untuk saya memberitakan Injil. Ternyata Tuhan mencari sesuatu yang dari masa lalu. Siapa? Siapa sadar? Saya pun tidak menyadarinya. Bahwa dulu waktu umur enam saya sekolah di Taiwan cuma satu setengah tahun doang bisa ngomong bahasa Chinese pas-pasan. Ternyata hari ini pelayanan banyak sekali ke Chinese speaking countries di Taiwan di mana tanpa saya sadari Allah mencari yang sudah lalu seperti Tuhan ngomong begini sama saya Philip semua pengalamanmu kalau hidupmu diserahkan kepada aku semua pengalamanmu dari sejak kamu lahir dari orok dari kecil semua itu tidak akan ada yang kusiasiakan. Oh iya Tuhan dulu saya pernah kepahitan pernah dikecewakan sekarang saya mengerti bagaimana hati-hati supaya jangan jadi batu sandungan dan juga bagaimana menolong orang lain agar bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya Allah mencari yang sudah lalu jangan kau sangka anda hanya bekerja Allah menitipkan sesuatu dalam pekerjaan sehari-harimu untuk suatu hari berguna bagi umat manusia lewat dirimu dan khususnya bagi pekabaran Injil. Catat tiga hal ini menemukan suka cita dalam pekerjaan kita menyadari bahwa pekerjaan kita adalah pemberian Allah dua menikmati hasil jeripayah kita sebagai berkat daripadanya tiga membangun kerajaannya melalui keahlian pekerjaan kita bukan ke semua berkat semua yang baik dan sempurna datangnya dari tata Bapak angkatlah kedua tanganmu keluarga saat terduh bersama jemaah terkasih terimalah berkat dari Allah Bapak putra dan roh kudus di dalam nama Yesus khususnya atas pekerjaanmu dan rumah tanggamu haleluya amin terima kasih atas pekerjaanmu terima kasih atas pekerjaanmu terima kasih atas pekerjaanmu